Intro Sementara itu pemirsa menghadapi rencana diaktifkannya kembali pembelajaran tatap muka sudah disiapkan matang jajaran SMA Islam Sabilal Muhtadin agar para peserta didik bisa belajar aman dari ancaman sebaran COVID-19 Sekolah Menengah Atas Islam Sabilal Muhtadin di Komplek Malkon Temon, Kawasan Sultan Adam, Banjermasin sudah siap memulai pembelajaran tatap muka yang direncanakan diaktifkan kembali tahun depan Berbagai persyaratan telah dipenuhi, yaitu penerapan ketat protokol kesehatan untuk pencegahan sebaran COVID-19 Semua peserta didik akan bersekolah lagi seperti biasa, namun jumlahnya dibagi persib agar satu ruang kelas bisa menjaga jarak, termasuk belum dibukanya kantin sekolah guna menghindari kerumunan Januari nanti yang jelas anak-anak turun pakai pakaian seragam sekolah dan masuknya kita jam 7.30, insya Allah sampai sholat juhur jadi kegiatan seperti biasa, namun untuk kantin tetap ditutup, jadi enak bawa makanan sendiri Sebelumnya, SMA Islam Sabilal Muhtadin terus berupaya mewujudkan program Merdeka Belajar lewat penggalakan inovasi dan kreativitas guru maupun para siswa untuk bersama mengatasi kendala pembelajaran semasa pandemi Ahmad Wakfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih